Punya hunian sendiri dengan kantor pribadi di dalam rumah? Wah penasaran seperti apa? Yuk kita review properti yang keren satu ini. Well dreamers, I'm going to show you satu Soho yang awaited banget di Besi City ya didevelop oleh salah satu developer ternama di Tangerang Selatan bahkan di Indonesia which is BSD dimana untuk Soho ini terletak di lokasi yang strategis sangat-sangat-sangat dekat dengan exit toll ya BSD dimana juga untuk sebagai akses dreamers ke luar kota, ke Jakarta dan sekitarnya juga sangat dekat dan juga tidak perlu khawatir untuk lokasi juga sudah terletak di satu kawasan yang sudah develop ya area komersil dekat perumahan juga dekat dan yang paling penting adalah karena ini adalah Soho ini bisa dijadikan juga sebagai tempat untuk bekerja untuk mungkin kalian yang mungkin punya startup bisa menjadikan rumah kalian sebagai tempat kerja yang sangat nyaman oke so we are going to see part by part dari Soho ini ya namanya adalah Latinos Business District dimana untuk tipenya ada dua nih dreamers ada yang untuk tipe 5x10 dengan ukuran ya 91 meter persegi 3 lantai dan juga 5x10 dengan ukuran 62 meter persegi 2 lantai oke dan kali ini Erlin ingin ajak kalian untuk melihat yang tipe 3 lantai dan dreamers ini juga bisa jadi salah satu pilihan atau referensi rumah pertamamu kenapa? karena harganya sangat affordable oke berapa harganya? yuk ikutnya Erlin sampai akhir video Erlin akan kasih tau lebih jelas oke we are going to see the first floor from the... form di Soho ya sebagai small office home office dimana untuk first floor ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk co-working space mungkin untuk para millenials untuk para dreamers yang sekarang sedang merunning sebuah bisnis atau mungkin sedang sibuk-sibuknya work from home this will be a good choice for you guys ya dan disini kita bisa melihat bahwa untuk di rumah contoh ini sudah ada satu sekat dimana untuk di area depan ini bisa dijadikan tempat untuk bekerja bersama ya for you as a team and then the second one ketika kita semakin masuk kita akan menyambut disambut dengan satu private area dimana bisa dijadikan sebagai tempat untuk mungkin tempat CEO atau mungkin tempat untuk meeting dan juga lain sebagainya well next one kita akan melihat bahwa di lantai satu juga sudah dilengkapi dengan satu powder area dan juga untuk di area depan fasadnya itu sudah sangat keren banget modern minimalis dan juga sudah dilengkapi dengan dua karpot yuk kita lihat lebih ke dalam bahwa ternyata untuk kalian yang suka bekerja tidak hanya di dalam tapi juga suka bekerja di area luar outdoor space di latinos business district ini juga sudah dilengkapi dengan outdoor space yang sangat nyaman ya jadi bisa kalian gunakan sebagai tempat untuk mencari inspirasi atau mungkin untuk nongki-nongki bersama teman kerja dan pastinya juga bisa digunakan sebagai tempat untuk penghijauan well dreamers jadi gimana? nah kita sudah selesai untuk melihat the first floor dari Soho latinos business district yang ada di BCCT nah bisa jadi tempat yang bagus banget yang cozy banget dan juga produktif untuk kalian merunning bisnis kalian ya tapi disini juga bisa Ernen bilang ya Ernen infokan kepada kalian mungkin kamu dreamers yang punya apa cita-cita punya rumah ya di klaster ini tapi ingin menggunakan area lantai satu ini sebagai tempat untuk menjamu tamu ruang keluarga atau mungkin studio it's up to you guys ya bisa sesuaikan dengan kebutuhanmu yuk kita naik ke lantai dua ada apa sih di lantai dua? let's go sudah sampai di lantai dua Ernen menemukan nih ternyata ada satu tempat yang cozy banget jadi disini itu ada yang namanya living area dimana jika kalau dreamers ya memiliki hunian ini dan di bawah dijadikan sebagai tempat untuk bekerja nah disini lebih ke private ya jadi ini adalah tempat untuk having quality time bersama keluarga atau pasangan tercinta dan untuk di living area ini juga sangat unik dimana kita memiliki satu ceiling yang sangat tinggi dan juga satu jendela kaca yang besar untuk membantu pencahayaan dan juga sekaligus sirkulasi udara di ruang idamanmu rumah millennial ini tidak jauh-jauh dengan yang namanya connecting area dimana tepat di sebelah living room ini kita akan temukan dining area atau juga tersambung langsung dengan yang namanya kitchen ya nyaman ya dreamers sehingga untuk kalian yang tidak memerlukan kitchen yang besar-besar minimalis dan juga nyaman ini bisa jadi salah satu choice yang terbaik dimana bisa masak disini terus tutup kabinet di atas dan di bawah juga masih sangat banyak sehingga untuk tempat penyimpanan tidak perlu dikhawatirkan dan masih sangat cukup dengan T2 juga sudah ada satu kamar nih yang bisa digunakan masuk yuk wih nyawanya jadi untuk kamar ini memang didesain sedemikian rupa ya minimalis ya cukup nyaman dan juga bisa digunakan sebagai kamar untuk anak atau mungkin juga bisa dijadikan sebagai multifunction area pastinya bisa untuk library atau mungkin tempat bermain anak atau mungkin sesuai dengan kebutuhanmu so that's the second floor let's move to the third floor to go go in the third floor we are going to see ada satu tempat yang cozy sekali yaitu adalah master bedroom tapi sebelum saya ajak kalian ke master bedroom kita akan melihat bahwa disini juga ada satu mini balkon ya mini balkon yang nyaman sekali bisa jadi tempat untuk berjemur atau mungkin tempat untuk olahraga ya sesuaikan dengan kebutuhanmu oke kita masuk ke master bedroomnya ini dia nih master bedroom di latinos business district ya ini nyaman ya ya dreamers jadi untuk ketika kita masuk tuh kita akan disambut dengan satu meja rias yang kita bisa alokasikan juga sebagai tempat bekerja mungkin atau mungkin juga sebagai tempat untuk menaruh aksesoris atau wardrobe yang kita miliki disini juga sudah ada space untuk menaruh lemari semakin kita masuk kita akan menemui satu bedroom yang besar bisa tuh king size queen size masih sangat muat dilengkapi dengan jendela yang menghadap ke area taman belakang yang menariknya lagi adalah ternyata disini memiliki satu jendela juga yang menghadap langsung ke bawah yang menghadap langsung ke lantai dua oke so itu dia dreamers untuk master bedroomnya tapi gak boleh ketinggalan juga ternyata di master bedroom juga sudah dilengkapi dengan shower, toilet dan juga wastafel sebagai kamar mandi di dalam yay kita sudah selesai dreamers untuk melihat soho tiga lantai dari first floor, second floor dan juga third floor dimana sudah dilengkapi dengan satu master bedroom yang nyaman kalau mungkin dreamers bertanya dimana sih lokasinya ya tadi Erdin sudah sempat spill dikit lokasinya ini terletak di jalan yang ramai trafficnya ramai dan juga dekat sekali dengan stasiun rawbuntu dekat sekali juga dengan akses tol ke Jakarta dan juga sangat dekat ke area Gading Serpong selain itu untuk anda yang mungkin pasangan muda memiliki anak dimana mencari sekolah yang dekat dengan rumah juga masih sangat terjangkau disini ada St. John School terus juga ada Stella Maris dan sekolah-sekolah lainnya untuk rumah sakit juga ada ada Eka Hospital BSD terus juga untuk akses ke Gading Serpong juga dekat sehingga dreamers gak usah khawatir dan selain itu juga disini sudah dikelilingi oleh area komersil dan juga perumahan sehingga untuk mencari kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari juga tidak perlu khawatir sangat terjangkau dan dekat dan juga Erdin juga mau infokan bahwa ternyata di Latinos Business District ini juga sangat dekat aksesnya ke Ion Mall BSD salah satu mall terbesar di BSD City wah nyaman sekali ya dan mungkin juga untuk dreamers yang masih sekolah atau mungkin masih kuliah disini ada beberapa universitas ternama yang bisa jadi pilihan ada Prasetya Mulia terus juga ada UMN ada juga Pradita Institute dan lain sebagainya nah for your information untuk ke arah alam sutra juga dekat kok jadi gak usah khawatir ya jadi untuk akses itu tidak perlu khawatir karena sangat dekat dan mudah oke untuk harganya berapa sih Erdin? jadi untuk harga memiliki Soho Latinos Business District ini dimulai dari 1,4 miliaran aja wow sungguh harga yang affordable ya well untuk kalian dreamers yang ingin tahu informasi lebih lanjut dan lebih detail tentang hunian ini bisa langsung sesegera mungkin sekarang juga hubungi agent Brighton ke percayaanmu atau bisa juga via Brigitta di nomor yang ada di bawah ini atau bisa juga download langsung aplikasi Brighton Real Estate di HPmu sekarang juga ya temukan properti impian atau rumah pertamamu bersama Brighton dan itu dia ya untuk dreamers review kita hari ini sungguh satu Soho yang bisa jadi pilihan kalian punya hunian dengan kantor private di rumah sendiri wah keren ya jadi itu dia dreamers untuk hari ini dan thank you so much for watching jangan lupa as always like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Brighton Real Estate and keep up to date dengan video keren-keren kita lainnya and thank you for watching and bye bye selamat menikmati selamat menikmati